Intro Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menggelar sosialisasi peraturan pengawasan pemilu tahun 2024 di salah satu hotel di Jalan Dr. Sutomo Kabupaten Tuban pada Jumat sore. Gegiatan ini mengundang perwakilan seluruh partai politik peserta pemilu serta perwakilan sejumlah pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam kesempatan ini Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, Sulamul Hadi, mengatakan pelanggaran pemilu di Kabupaten Tuban rata-rata masih sekitar pelanggaran ringan seperti pemasangan alat kampanye. Pasalnya APK tersebut dipasang di tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung pemerintah, hingga di pohon-pohon. Terkait hal ini, pihak Bawaslu mengimbau agar peserta pemilu beserta tim kampanye melakukan pemasangan APK sesuai aturan. Selain itu, Bawaslu juga meminta kepada seluruh pihak agar ikut serta dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terjadinya sengketa maupun pelanggaran pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Sehingga proses pemilu berjalan dengan baik dan tertik. Kegiatan sore hari ini adalah sosialisasi peraturan pengawasan pemilu di tahun 2024. Harapan kita terkait dengan kewenangan baru yang dibebankan oleh undang-undang, ini bisa tersosialisasikan dengan baik. Sebagaimana termakcub dalam pasal 468 ayat 1 terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang diberikan kepada Bawaslu. Kami berharap semua pihak bisa mengetahui hal-hal semacam ini karena memang kita berharap komponen-komponen yang ada yang berkompotensi terhadap suksesnya tahapan pemilu ini bisa bekerjasama dengan baik. Untuk aturan yang baru yang diserotin? Ya, kita tadi stressingnya memang diperbawah seluruh 9 tahun 2022. Ini tentang penyelesaian sengketa. Karena ada beberapa pihak yang sebenarnya memiliki potensi itu. Salah satu contoh misalkan seperti ada Dukcapil, ada Lapas, dan sebagainya itu sengaja emang kita hadirkan. Kita berharap mereka juga bisa membantu ketika nanti ada hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran pemilu, ya tidak hanya sekedar sekitar saja, tapi pelanggaran pemilu lainnya ini bisa ikut memberikan pencegahan selain pada tahapan-tahapan berikutnya ikut melakukan pengawasan. Kalau untuk sengketa atau pelanggaran sendiri, kalau di Kabupaten Dukpan, seperti apa? Selama ini kita menekan beberapa pihak melakukan pengawasan untuk menghindari terutama adanya pelanggaran pidana. Pada sosialisasi peraturan pengawasan pemilu tahun 2024 ini, juga dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi saat proses pemilu sepenuhnya diberikan kepada bawah seluruh. Ziki Muhammad, Hosni Mubarok, JTV, Tuban.